sebentar lagi kita akan melewati lempeng sesar ya lempeng sesar Cimandiri jalur paling ekstrim yang ada di rute Cianjur Sukabumi ini ya guys buat kalian yang belum tekan tombol subscribe jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya selagi gratis agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat buat orang banyak Terima kasih Hai itu juga pengen sih Hai jadi ketika kereta api melewati lempeng cesar Cimandir ini kecepatannya tidak bisa melaju ya hanya dibatasi 10 km per jam alasannya kenapa dibatasi 10 km per jam karena di jalur itu rawan banget kayak anjlok rawan banget buat anjlok kontur tanahnya jadi salah satu faktor yang membuat keadilan itu jadi pelaku jadi rawan anjlok dan kontur tanahnya juga stabil gak stabil gak boleh lebih dari 10 km oh gak boleh lebih dari 10 km dan nanti juga kan dia lewat di dekat jembatan jembatannya itu pun oh iya iya tipungannya tajam ya jadi lempeng cesar Cimandir ini lu kayak mau jatuh gitu sih jalurnya memang ekstrim ya bukan ekstrim dari segi tapi ekstrim dari konsur tanahnya yang gak stabil jadi kereta yang melewati jalur ini tidak boleh melebihi 10 km per jam kecepatannya ya 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 Bagaimana sih bapak aku? Belum, Lenteng Sesar Cimandiri Jadi... Lekukannya itu sangat... Ini ya... Dalam ya? Kita lihat tuh Belokannya begitu tajam sekali, guys Nah, ini sebentar lagi Jadi kalian kalau naik ke Asiliwangi Ke arah Sukabumi Maupun ke arah Cipatat Akan merasakan ketika melewati Lempeng Sesar Cimandiri ini Kecepatannya sangat rendah Yaitu maksimal 10 km per jam Kalau dilihat... Lihat... Tikungannya begitu tajam ya... Jadi belokannya sangat tajam sekali, guys Motor aja... Motor aja... Motor aja... Motor aja... Motor aja... Bitcarbo aja... Bitcarbo lah... Karena ini rem... Reval bukan sih? Reval... Kirin Bitcarbo gitu... Reval tadi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton